Kita ke informasi lainnya, seorang pemotor digerobohkan, tewas tertabrak kereta api setelah nekat menerobos palang pintu yang sudah ditutup. Korban sempat terserat kereta api sejauh puluhan meter. Kondisi ansori warga desa Simo ini remuk setelah tertabrak kereta api barang di perlintasan kereta api desa Sidorjo, Gerobogan, Jawa Tengah. Korban yang mengendarai sepeda motor nekat menerobos palang pintu yang dijaga masyarakat sekitar. Korban sempat diteriaki warga agar tidak menerobos palang pintu, namun tetap nekat melaju melewati perlintasan. Dari arah barat melaju kereta barang hingga membuat korban terpental sejauh 10 meter dengan kondisi sepeda motor yang sudah remuk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka di desa Simo, kecamatan Kradena. Sementara sepeda motor korban dibawa tim saat lantas Polres Gerobogan, Jawa Tengah. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, Ainews, Laporkan.